Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya Yaitu Lake Novel Tensei Sitra Slam Delta Ken Volume 18 Chapter 1 Part 3 Disini, kita akan diperlihatkan Rimuru telah memberikan bantuan pasukan untuk para Demon Lord lainnya Dan target utama musuh kemungkinan besar adalah Veldora Dan langsung saja, tanpa bas-basir lagi, mari kita mulai Di saat para Demon Lord selesai menganalisis kekuatan tempur musuh Para Demon Lord kini akan mendiskusikan bagaimana menghadapi Mikael dan yang lainnya nanti Rimuru mengatakan Daripada memutuskan siapa yang harus berurusan dengan siapa Bukankah lebih baik memutuskan bagaimana cara bergerak ketika mereka menyerang G menjawab Aku setuju, musuh tidaklah bodoh Jadi, kurasa mereka tidak akan mencoba menyebarkan kekuatan mereka Rimuru bertanya Haruskah kita berkumpul di suatu tempat dan bersiap untuk menghadapi kedatangan musuh nantinya? G menjawab Kurasa tidak Itu karena para Demon Lord tidak ingin meninggalkan negara mereka Dan ingin melindungi negara mereka masing-masing Rimuru mengatakan Jika begitu, kita harus siap mengirim balai bantuan di saat ada negara yang diserang musuh Para Demon Lord pun setuju dengan hal ini Rimuru bertanya kepada G Ramiris ada di negaraku Jadi, bagaimana dengarmu G? Kau tidak akan mempertahankan tempat ini kan? G menjawab Aku mengkhawatirkan Leon Jadi, kupikir Aku akan mengunjungi tempatnya Leon juga belum sepurnya Dibibaskan dari kecurigaan Itu sebabnya aku akan mengawasinya Rimuru menjawab Jika begitu, aku tidak perlu mengawasinya lagi G berkata Rimuru, kau seharusnya Mampu mengirim beberapa bawahanmu ke Rominas, Dagruel, Milim, dan Leon Rimuru pun terkejut dengan permintaan G yang seenak didatnya Rimuru terus menolak hingga cukup lama Tetapi, G menolak untuk mendengarkan Rimuru Terlebih lagi, G menyuruh Rimuru untuk membuat lingkaran sihir transfer Untuk berpindah antar negara Dan setelah dapat panjang lebar, Rimuru akhirnya menyerah begitu saja kepada G Tapi kemudian, Rimuru berpikir Siapa orang yang tepat untuk dikirim di berbagai negara Seseorang yang pandai teleportasi dan telepatinet dari lokasi manapun Dan cukup kuat untuk bertahan sendiri dan bahkan untuk menahan dominasi Kalau begitu, kurasa ketiga gadis primordial dimen Itu akan menjadi pilihan yang sempurna untuk pekerjaan ini Namun, Testarossa telah dipercayakan dengan tugas mengkoordinasikan urusan di sekitar kekaisaran Mungkin akan kutambah beberapa eksekutif Dengan begitu, Rimuru akan memutuskan untuk mengirim Gild, Gabil, dan Altima ke wilayah Milim Milim mengatakan, aku akan menantikannya Berikutnya adalah Ruminas dari Kekaisaran Ruberios Rimuru bertanya, apakah kau memiliki permintaan tentang siapa yang harus dikirim? Aku suka Sion yang kau bawa bersamamu hari ini Dia telah mengunjungi negaraku sebelumnya, jadi aku mengenalnya dengan baik Rimuru menjawab, oke, kalau begitu aku akan mengirim Sion, Adalman, dan bawahannya bersamamu Ruminas pun setuju Dan pada saat ini, Dagruel mengatakan Jadi, siapa yang akan kau kirim ke negaraku? Tapi, aku tidak kenal siapapun, jadi itu bisa siapa saja Rimuru mengatakan, jika siapapun tidak masalah, aku akan mengirim karera si Primordial Kuning Dagruel terkejut dan mengatakan, tidak mungkin, jangan bilang kau sudah berhasil menjenakan yang itu Ruminas pun berkata kepada Dagruel, ngomong-ngomong, Altima juga Primordial Ungu Aku juga tercengang, jadi aku mengerti bagaimana perasaanmu Dagruel Selain itu, ini bukan hanya Primordial Kuning dan Primordial Ungu Kau seharusnya tahu sekarang, bahwa sudah terlambat untuk membahas kurangnya akal sehat Rimuru Dagruel berdiri dari kursinya, dan berteriak keras untuk menolaknya Di sisi lain, Leon tersenyum dengan sangat tenang Seolah-olah, dia berkata, aku senang karera tidak pergi ke wilayahku Dan pada saat itu, Dagruel berkata Dengar Rimuru, jika kamu mengirim bajingan itu kepadaku, Damarganiaku akan dihancurkan Aku tidak ingin terlalu memilih, tetapi, bisakah kau setidaknya memilih seorang dengan kepribadian yang lebih lembut? BTW, Damargania itu adalah negara dengan sedikit sumber daya Dan banyak bangunan telah ditelan pasir, dan menjadi reruntuhan Saat itu, pandangan Dagruel tentang karera adalah yang paling buruk Seorang perusak yang suka menembakkan sihir nuklir sebagai hobi Persepsi Dagruel tentang karera adalah, dia lebih buruk dari julukan kedua milim sang penghancur Leon pun mengatakan Aku setuju dengan kata-kata Dagruel Dulu, aku selalu menerimanya setiap hari Jadi, aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaanmu Dagruel Rimuru mengatakan Kalau begitu, kupikir karera harus pergi ke wilayah Leon Mereka sepertinya saling mengenal Dan Gi juga berada di tempat Leon Jadi, itu tidak akan masalah Tetapi, Leon dengan tegas menolak Bahkan, Gi juga menolak hal ini Dan mengatakan Rimuru, kau tidak bisa mengirim karera Dia mencoba melawanku sepanjang waktu Dan ketika dia berpikir dirinya kalah Dia hanya melempar kore api dan melarikan diri Pertarungan ini bukanlah permainan Aku tidak ingin membuang enerjiku Tetapi, jika karera benar-benar patuh pada perintahmu Dan kau akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi Aku akan mempertimbangkannya Tapi, itu tidak mungkin bukan? Rimuru menjawab Hmm, aku tidak begitu yakin tentang itu Aku bisa mengetikannya jika aku ada di sana Tetapi, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan karera Jika aku mengalihkan padanganku darinya Dan di samping itu, Milim tertawa Hahaha, aku menyukai karera Aku ingin melihatnya Jadi, dia bisa datang ke negaraku sebagai tamuku Dan dengan begitu, masalah terpecahkan Kalau begitu, Rimuru akan menukar Altima Dengan karera dari tempat Milim Lalu mengirim Altima ke negara Dagruel Gi mengatakan Oke Saat ini, Dagruel hendak mengatakan sesuatu Tetapi, kami pura-pura tidak mendengarnya Dan masalah itu diselesaikan Nah, jadi gini pak Si karera ini ternyata terkenal di berbagai negara Sebagai pembuat onar yang meresahkan Bahkan, menurut Dagruel Dia lebih buruk dari julukan Milim sang penghancur gitu pak Dan, pertanyaan yang tersisa adalah Siapa yang harus dikirim ke Eldorado Wilayah Leon Cromwell Tapi, Rimuru merasa Jika Gi pergi ke sana Mengapa aku harus mengirim salah satu anak buahku Gi bisa mengewasi Leon sendiri Dan aku tidak ingin mengurangi kekuatan negaraku Gi mengatakan Hei, hei, hei Jangan malu-malu Negarmu penuh dengan makhluk yang terbangun Kau punya Veldora Jadi, jangan pelit Dan, bagaimana dengan si Benimaru itu? Dia orang baik kan? Rimuru menjawab Tentu saja aku menolak Benimaru adalah pengatin baru Apalagi, dia punya dua istri Keduanya sedang hamil Jadi, dia tidak bisa diharapkan Untuk melakukan berjalanan bisnis yang panjang Selama masa kritis seperti itu Dan pada akhirnya Rimuru berpikir Diablo sepertinya cocok untuk ahli ini Dia selalu terjebak Sangat dekat denganku Tetapi, karena aku mengirim Sion Aku seharusnya bisa mengirim Diablo Jika aku hanya mengirim salah satu dari mereka Mereka pasti akan berkelahi Sekertarisku yang sebenarnya adalah Suna Jadi, aku tidak merasa tidak nyaman Dengan ketidakhadiran mereka Rimuru akhirnya mengatakan Aku akan mengirim Diablo untuk Leon Dia kuat Jadi, dia saja sudah cukup Dan seketika itu Gi terkejut Dan mengatakan Tunggu sebentar Rimuru Tapi, Riburu mengabekannya Riburu mengatakan Aku tidak memiliki sumber daya tambahan Untuk diandalkan Tapi meski begitu Aku akan mengirim kartu asku Yaitu Diablo Jadi, ku harap kalian menerimanya dengan baik Gi mengatakan Dasar bajingan Kau semakin menyebalkan dari menit ke menit Tapi ya, terserah Aku akan menerimanya dengan Diablo kali ini Gi akhirnya pasrah dengan keputusan Rimuru Rimuru mengatakan Jika Diablo memberimu masalah Cukup beritahu aku Aku akan berada di sana untuk menghukumnya Gi menjawab Baiklah Aku tidak akan ragu-ragu untuk menghubungimu Jadi, pastikan dia sudah diurus Melihat Gi yang sangat tidak menyukai Diablo Rimuru penasaran tentang hubungan Gi dengan Diablo Tapi, sepertinya itu merepotkan Jadi, kuputuskan lebih baik untuk tidak tahu saja Dan dengan begini Pengiriman pasukan sudah diputuskan Setelah itu Karyon berkata seperti tak kenal takut gitu pak Dia mengatakan Aku ingin melihat seberapa jauh diriku bisa melawan True Dragon Meski begitu Karyon sepertinya ragu Untuk mendapatkan kesempatan melawan Velzar Velzara pun tertawa Dan berkata Bahkan, aku tidak pernah bisa mengalahkan kakak perempuanku Jika kau ingin mencobanya Biarlah aku menjadi lawanmu dulu, Karyon Dan pada saat itu Gi bertanya kepada Rimuru Aku ingin tahu Tentang pemikiran Mikael Bagaimana dia akan membangkitkan Vel dan Nava kembali Saat Rimuru ingin menjawabnya Tiba-tiba Diablo menjelaskannya Kufufufu Mereka tampaknya Percaya bahwa jika mereka mengambil kekuatan Dragon Vector Dari 3 True Dragon Vel dan Nava sama akan dihidupkan kembali Aku pikir itu hal yang bodoh Tetapi, aku tidak tahu Apakah itu akan berhasil Mendengar perkataan Diablo Rimuru mengingat Bahwa Dragon Vector adalah kuncinya Karena Rimuru sudah menjadi True Dragon Rimuru juga memiliki Dragon Vector Tapi, menurut Rimuru Bahkan jika mereka mengumpulkan Dragon Vector Dari ketika True Dragon Tidak ada artinya Jika faktor terpenting dari Vel dan Nava hilang Itu hanya akan menciptakan orang yang berbeda Namun, Gi mengatakan Vel dan Nava adalah bentuk kehidupan spiritual yang sempurna Jadi, aku tidak berpikir Jiwanya tersebar seperti Rudra Dan pada saat itu Sial mengatakan Vel dan Nava mungkin tidak memiliki alasan untuk kembali Vel dan Nava seharusnya Mampu meregenerasi tubuhnya sendiri Jika dia berniat untuk kembali Di sisi lain Doug Gwell mengatakan Dengan mengumpulkan semua skill malekat di tangan Mikael Apakah itu diperlukan untuk membangkitkan Vel dan Nava? Rimuru pun menjawab Kupikir, dengan mengumpulkan semua skill malekat Itu adalah hal yang bagus untuk menambah kekuatan tempur mereka Tapi, meskipun itu dibutuhkan Kita masih memiliki Leon di sini Dan, di dalam hati Rimuru mengatakan Bahwa, aku juga memiliki Wisdom King Raphael Covenant King Uriel Dan Chorty King Rogue Will Rimuru juga mengatakan Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Vel dan Nava bukan? Menurutku, yang harus kita fokuskan adalah Dragon Vector Dragon Vector milik Veldrin sudah diambil Veldzard juga sudah ditahan musuh Maka, tujuan musuh selanjutnya Kemungkinan besar adalah Veldora Gim mengatakan Kurasa, kita harus waspada jika Veldzard dan Veldora bertemu Tapi, aku akan mengadalkanmu Rimuru Dengan kesimpulan akhir ini Pertemuan Walpurgis akhirnya berakhir Jadi, di Walpurgis ini Rimuru sangat-sangat berkontribusi besar gitu pak Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di Warga Anime Sub indo by broth3rmax